Halo Bobors, ketemu lagi di channel Bobocantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling Mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Follow akun Instagram dan juga Facebook Bobocantik Balik lagi ke puncak, tapi puncaknya kali ini ada di Bandungan, Semarang Bocan mau ngajakin Bobors buat staycation virtual di resort yang pemandangannya cakep banget Selain itu resort ini juga punya chapel yang ikonik dan udah menang rekor muri Sebagai chapel yang banyak dipilih untuk wedding Nah ini kita akan menuju ke hotelnya langsung Ini menurut Bocan ya Bobors, Bandungan ini harus banget jadi destinasi wisata yang hits Karena pemandangannya gak main-main, kita gak cuma bisa lihat satu atau dua gunung Tapi bisa lihat tujuh gunung sekaligus Terus juga ada pemandangan rawa eling bening, jadi beneran cakep banget deh ini Bandungan Nah ini untuk menuju ke Susan Spa sendiri, jalannya agak menanjak Tapi Bobors gak perlu khawatir karena jalanannya mulus dan cukup lebar Dan sekarang kita udah sampai nih di resortnya, ini adalah area drop offnya Kalau dilihat sekilas sih bangunannya gak kayak hotel atau resort ya Tapi lebih mirip kayak rumah gedongan di sinetron-sinetron gitu Tapi walaupun ini mirip rumah tenang aja Servisnya rasa hotel, ada prokesnya juga Jadi harus cuci tangan, terus cek suhu tubuh dan pake masker pastinya Nah di dalam sini adalah area lobby Di sana tuh restoran Bobors Dan di kiri kanan ini ada tangga Tuh rumah gedongan persis kayak di sinetron gitu kan Nah tadi Bochon udah check-in, sekarang kita mau langsung menuju kamar yang ada di lantai 2 Dan di lantai 2 ini ada cafe, terus yang diseberang sana itu ada spa Susan Spa ini awalnya emang tempat spa sih Bobors Tapi karena rame akhirnya dibikin resort Nah ini ada ruang tamu sharing Nah Bobors bisa lihat itu hanya untuk yang menginap Dan sekarang kita lihat kamarnya Ini adalah tipe princess room Ratnya kalau normal tuh sekitar 2 jutaan Tapi pas Bochon nginap karena pandemi Harganya sekitar 1,2 atau 1,5 gitu Nah di dalam kamar fasilitasnya ada apa aja Ada teko listrik sama kopi set Walaupun colokannya ala-ala rumahan Dan secara garis besar ya Kamarnya menurut Bochon udah perlu di renov Karena kelihatan sedikit old Terus untuk lemari setnya yang kayak gini pun kelihatan sedikit udah kusam gitu Jadi kamarnya perlu di renov lagi Biar lebih fresh Biar tamunya juga lebih nyaman Kalau soal pemandangan Hotel ini sih gak perlu ditanya Karena emang posisinya tuh di spot yang bisa ngeliat semua gunung Jadi pemandangannya udah pasti cakep banget Nah ini kamar mandinya Untuk tipe princess ini ada fasilitas batap Tapi cuma batap aja Gak ada shower terpisah Jadi untuk mandi mau gak mau harus dibatap Dan Yang tadi Bochon bilang Agak sedikit kusam kamarnya Perlu Perlu di make up ulang Perlu di cat Perlu ganti Lemari kayaknya juga Nah ini dari sini ada jendela Dan pemandangannya adalah gunung sumbing dan sindoro Cakep banget pemandangannya Terus ada balkonnya juga nih Bobors kamarnya Dan kalau dari balkon kamar Kita bisa lihat pemandangan gunung ungaran Jadi gak perlu diragukan Kalau soal pemandangan ini juara Mau nengok ke depan ke belakang Keliatannya semuanya gunung Nah ini gunung ungaran Perbukitannya cakep banget Dan di bawah sini Ini ada Eden Park Ini area hijau Bisa buat main bola Bisa buat lari-lari Jadi ini buat Fasilitas anak-anaknya juga ada mini zoo nanti Dan sekarang kita mau explore Fasilitas apa aja yang ada Yang ada di Susan Spa Nah ini jalanannya menurut Bocan agak muter-muter ya Karena emang dia tuh katanya awalnya Tempat spa Jadi karena rame Akhirnya dibikin hotel Makanya konsepnya kayak belum mateng gitu Kayak ditambahin tambahin tambahin Jadi gak yang terorganisir Tertata gitu lah Nah untuk fasilitas disini Menurut Bocan juga lengkap Ada fasilitas jacuzzi Dan ini free Jadi kalau Bobo Ars nginep di Susan Spa Bisa jacuzzi-an atau bisa sauna-an secara gratis Karena ini udah include ke dalam harga kamarnya Terus tadi kan ada kolam berenang Dan itu kolam berenangnya juga air hangat Untuk fasilitas garden, musola, segala macam Ini juga lengkap banget Bobo Ars Dan untuk ruang jacuzzi-nya tuh dipisah ya Antara laki-laki sama perempuan Jadi gak perlu khawatir Kita terus ke bawah Nah ini jalannya agak melingker-melingker gitu Nah Bocan seneng banget sama Eden Park-nya Karena disini anak-anak bisa bebas lari-larian Ini suasana yang jarang didapet di perkotaan dan di rumah Dan ini fasilitas mini zoo buat anak-anak Disini ada hewan merak Dan seumur hidup baru kali ini Lo Bocan ngeliat si burung merak itu melebarkan ekornya Dan itu cakep banget Terus juga ada kelinci Tapi kayaknya disini kita cuma liat-liat doang deh Gak bisa kasih makan kayak yang di hotel lain gitu Dan pemandangannya tetep dikelilingi sama pegunungan Udah pasti udaranya juga sejuk banget Jadi buat Bobors yang mau healing Mau cari hawa-hawa adem menenangkan diri Ini Susan Spa bisa lah aja dipilihan Dan sekarang kita mau makan siang Susan Spa ini juga punya cafe dan restoran yang buka untuk umum Dan ini menurut Bocan salah satu tempat makan yang recommended di daerah Bandungan Karena selain dia letaknya tuh di atas bukit Jadi bisa liat pemandangan bagus Dan interiornya juga ditata sangat indah Jadi instagramable banget tempatnya Apalagi kalau Bobors duduknya di area outdoor sini Area outdoornya tuh bisa liat pemandangan gunung merbabu Terus ada gunung Andong sama gunung Telomoyo Cuma sayang saat ini pas mendung Jadi yang keliatan cuma gunung merbabunya aja Tuh cakep banget view-nya Bobors Dan di samping sini ini chapel Ini chapelnya udah menang rekor muril lah Nah ini menu-menunya nih di Sky Garden Harga makanannya bisa dibilang masih ramah kantung Karena start from 20 ribuan aja Dan makanannya menurut Bocan ini recommended sih Enak lah rasanya Ini Bocan pesen pecel Dan pecelnya pun enak Terus juga ada singkong goreng Ada picok, ada sate Dan semuanya makanannya enak, cocok di lidah Tuh gunungnya cakep banget Bobors Dan ini suasana malam harinya Kita bisa liat city light Cakep banget ini view-nya Nah ini area garden-nya Terang-benderang Jadi gak ada kesan yang creepy-creepy Dan ini hari kedua Kita masih belum check out Tapi kita mau pindah kamar Bocan total tuh nginep 3 malam disini Dan tiap hari pindah kamar Besok kita akan review presiden suite-nya Jadi Bobors tungguin Ini adalah tipe kamar Aurora Ini ratenya sekitar 1 jutaan Dan untuk desainnya sih masih nuansanya sama ya Yang klasik-klasik Dan ini kayak feminim banget sih Karena Bobors bisa liat dari meja ria Seranjangnya Ini yang desainnya klasik Al-alap putri Sampai ke garden-gardennya juga Nah ini ada fasilitas televisi Dan kamar mandinya Disini gak ada bathtub Cuma ada shower Tapi yang penting ada water heater Jadi Karena ini cuacanya dingin Makanya water heater tuh jadi hal yang wajib sih Dan ini ada toilet sama westafel Sebenernya kamarnya bersih Bobors Cuma karena yang tadi Bocan bilang ya Ini perlu dicat ulang Perlu di make up ulang Biar keliatan lebih fresh Dan ini balkonnya Disini kita bisa liat pemandangan gunung Sindoro Sama gunung Ungaran Nah sekarang kita mau jalan-jalan lagi Kita mau liat panorama balkoni sama chapel lakana Kita ke panorama balkoninya dulu ya Nah ini di samping kanan ada playground Cuma kayaknya udah pas pandemi tutup deh Nah ini panorama balkoninya nih Bobors Ini cafe nih Jadi kafenya ada dua Cuma pas Bocan kemarin itu belum beroperasi Cuma kalau sekarang udah mulai buka Ini juga kayaknya kafenya recommended banget ya Karena view-nya juara abis Tuh dari jendela kacanya aja Pemandangannya udah menakjubkan kayak gini Nah ini adalah panorama balkoni Jadi ini kayak deck gitu Terus di dindingin kaca Dan dari sini kita bisa liat pemandangan gunung di kanan kiri Kalau pas cerah ini totalnya bisa ada lima gunung deh Kalau yang berjajar itu ada merbabu Terus ada telomoyo Ada gunung andong Dan kalau di sampingnya nanti ada gunung lau Nah ini chapelnya Kita liat aerial view-nya nih Bobors Jadi Susan Spice itu emang posisinya bener-bener di atas bukit yang menjorok gitu Kita lanjut lagi Kita mau liat chapel lakana Nah ini chapel yang menang muri karena paling banyak dipakai buat wedding Jadi orang dari luar Jawa pun banyak yang milih untuk mengikat janji suci disini Karena pemandangannya gak main-main Pemandangannya ada lima gunung Yang bakal jadi latar saksi Saat Bobors mengikat janji suci gitu kan Jadi gak perlu jauh-jauh sewa ke Bali atau kemana Karena chapel disini pun pemandangannya udah juara banget Dan abis dari chapel kita balik lagi ke garden Dan karena suasananya dingin Kita mager banget Akhirnya kita pesen makan malamnya dengan room service Dan harga room service-nya juga ini termasuk murah Bobors Cuma beda masakannya sama yang di garden Lebih enakan yang di garden Nah ini ada ayam bakar Total ada tiga menu sama minuman Dan habisnya cuma 150 ribu Hari ketiga Kita masih belum mau check out Kita sarapan dulu sebelum pindah kamar ke tipe presiden suite nanti Nah ini adalah area restorannya Area restorannya gak terlalu luas ya Dia ada di atas kolam berenang gitu Nah ini air kolam berenangnya udah hangat nih Jadi Bobors gak perlu khawatir nanti kalau pas berenang disini Takut kedinginan Karena ini udah hangat airnya Dan Kalau untuk menu sarapannya Standar banget Menu sarapannya standar banget Gak terlalu banyak variasi Dan dia masaknya kayak yang praktis aja Tentang goreng sama nugget buat anak-anak Anak-anak sih seneng ya Cuma Buat harga kamar segitu menurut Bob Chan Harusnya sarapannya bisa di improve lebih lagi Dan abis sarapan Kita mau pindah ke kamar presiden suite Dan yang tadi Bob Chan mention Jadi ini tempatnya tuh agak muter-muter Buat menuju ke presiden suite nih Kita turun lagi ke arah chapel Tuh Masih turun lagi Jadi dia justru aneh Presiden suite itu lokasinya kayak di basement Tapi basement cantik gitu Dan ini gak kerasa basement banget sih Karena Ditata dengan sangat modern Sangat mewah Nah ini ada living room Tapi ini living roomnya sharing Sama tipe kamar lainnya Jadi di lantai ini ada tipe presiden suite Sama family suite room Dan sekarang kita lihat Kamar presiden suite-nya Tuh Udah di disinfectan ya Bobors Dan ini dia Kamar presiden suite di Susan Spa Ini ratenya sekitar 3.500.000 Dan hanya ada satu kamar tidur Tapi ini kamarnya luas banget Dari depan pintu Kita bisa lihat ada ruang makan Dan suasananya beda banget Sama di tipe-tipe sebelumnya Kalau di tipe sebelumnya tuh Alah-alah klasik gitu Kalau ini modern yang minimalis Terus ini ada living roomnya Ini ada televisi Kalau untuk TV Wifi TV kabel ini udah lengkap ya Bobors Dan sekarang kita lihat balkonnya Tapi walaupun presiden suite ini Lokasinya ada di basement Pemandangannya ini yang paling bagus nih Dari sini kita bisa lihat semua gunung-gunung tadi Dan sekarang kita room tour Tuh kamarnya mewah banget Dan elegan Elegan abis Nuansanya tuh yang monokrom hitam putih gitu Terus di samping ranjang ada batap Di samping kanannya ini ada Meja kerja bapak dan ibu presiden Karena ini tipe presiden suite kan Ini pas bocet ngomong kita Nginep di tipe presiden Anak bocet presiden Jokowi mah Dengan polosnya gitu Nah ini kamar mandinya nih Batapnya juga Viewnya juara abis Karena pemandangannya sejajar sama balkon Jadi pemandangannya sama Kayak di balkon bisa lihat tempat gunung tadi Tuh siapa yang gak mau berendem kan Sambil lihat hawa-hawa gunung yang cantik itu Nah ini Ada shower terpisahnya Anak bocet seneng banget nih Main busa disini Kalau emaknya sih seneng ngeliat pemandangannya Karena ya Bobo harus tau Yang kemarin bocet bilang Cara memandang batap Antara yang udah punya anak Sama belum punya anak Tapi itu gak berlaku di kamar ini Karena batapnya gak ada pembatasnya ke kamar Nah ini adalah suasana pagi Ini harinya Kita bisa lihat sunrise Tuh sunrisenya udah keluar Cakep banget ya timelapse-nya Mandi kembang lagi kita Tapi Bobo harus tau lah Ini cuma buat Mempercantik video aja Aslinya sih gak ada waktu Nah itu pemandangan gunungnya Masih sama kayak tadi Masih ketutup-tutup awan Sayang pas kemari langitnya gak biru Kalau langitnya biru Ini pasti viewnya cakep banget Dan udah 3 hari Kita nginep di Susan Spa Jadi udah waktunya check out Gimana Boboers tertarik untuk ke Bandungan Atau ke Susan Spa Kalau ke Bandungannya sih Boboers harus banget nih Tapi kalau ke Susan Spa-nya itu Terserah keputusannya ada di Boboers Dan sekarang Bochan mau umumin kabar gembira Jadi buat Boboers yang kemarin Udah sempet ikutan giveaway Giriwanara Tapi belum beruntung Jangan sedih Karena kali ini Bochan mau adain giveaway lagi nih Dan hadiahnya masih sama Nginep gratis di tenda Kapiwara Yang ada di Giriwanara Syaratnya juga masih gampang banget Boboers tinggal Tonton video Giriwanara Yang ada di Youtube Bochan Terus juga jangan lupa Mention akun Bobocantik.com Dan Giriwanara Dan yang pasti harus follow juga ya Jadi jangan cuma mention Dan ini giveaway kilat Pemenangnya akan Bochan umumin Cuma dalam waktu seminggu Jadi Boboers buru-buru ikutan Siapa tau ini rezekinya Jodohnya buat staycation gratis Di glamping yang view-nya tuh Cakep banget kan Jadi Boboers Jangan lupa follow Instagram Bochan ya Karena Buat Boboers yang mau tanya-tanya gear Atau mau tanya hal macem-macem Boleh dilewat DM Dan Bakal ada giveaway-giveware seru lainnya Jadi Boboers yang tinggal di kota-kota lain Jangan sedih Pantengin terus Instagram dan Youtube Bochan Karena Bochan gak akan Cuma ngajakin staycation virtual Tapi juga ngajakin Boboers staycation bener-bener Terima kasih sudah nonton Dadah